Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ainun Faliha Dengan imk 1 A1-20035 Dari Fakultas Kedokteran Universitas Haluwolew Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Epinephalus Mera Yuk sama-sama kita simak video ini Epinephalus Mera Atau yang kita kenal sebagai ikan kerapu sarang lebah Merupakan salah satu spesies ikan yang lebih kecil Dalam genus Epinephalus atau ikan kerapu Epinephalus Mera memiliki ukuran hingga 32 cm Dari gambar ini Kita bisa melihat ciri khas dari Epinephalus Mera Yaitu Teguhnya dipenuhi oleh bintik-bintik besar berbentuk hexagonal Yang berwarna coklat terang hingga gelap Memiliki sirip punggung yang panjang dan berduri Dan memiliki bentuk kepala yang cembung dengan rahang bawah lebih panjang dari rahang atasnya Ini adalah peta penyebaran Epinephalus Mera Dimana ikan kerapu sarang lebah ini Tersebar luas di perairan tropis Indo-Pasifik Yaitu bagian Afrika Selatan ke Kenya Menyeberang ke Jepang dan ke Selatan Ke Australia Utara Dan ke Timur di Kepulauan Pasifik Dari peta menunjukkan bahwa ikan kerapu sarang lebah Banyak ditemukan di Indonesia Lalu Dimana sih habitat ikan ini di perairan? Epinephalus Mera sering dijumpai di kedalaman laut 20 meter Dan dapat mencapai hingga 50 meter Dan Lebih menyukai terumbu karang staghorn Yaitu spesies Acropora Sebagai habitatnya Untuk bertahan hidup Ikan kerapu jenis ini Memakan ikan-ikan Kepiting Udang Dan cumi-cumi Dengan meningkatkan fiskofori Seiring bertambahnya usia Ada fakta unik dari ikan ini Dimana Saat beranjak dewasa Ia akan berganti jenis kelamin Dari betina menjadi jantan Saat masih menjadi betina Ikan ini panjangnya hanya mencapai 16 cm Setelah menjadi jantan Ukurannya akan semakin panjang Biasanya Ikan kerapu serang lebah Bertelur dari Januari Hingga April Dan pemijahan bermula 2 hingga 3 hari sebelum bulan pernama Dan akan bertahan Sekitar 3 hingga 4 hari Karena penyebarannya yang luas di Indonesia Dan juga digemari oleh masyarakat Untuk diponsumsi Ikan ini banyak memberikan manfaat ekonomi Dan saat ini telah banyak dibudidayakan Serta memiliki harga pasar yang cukup tinggi Dan berorientasi ekspor Selain berperan penting dalam perikanan Ikan ini juga menjadi bagian penting Dalam mempertahankan rantai ekologi Di habitat terumbu karang Ada pun kandungan gizi utama Yang terkandung dalam ikan ini Kaya akan protein, sodium, kalsium, kolesterol Dan berbagai jenis vitamin dan mineral lainnya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton